Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita mulai hemat waktu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakeem Farabbi shrah li sadrii wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dipertemukan kembali Di dalam kajian sore hari Selasa Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiqnya Ilmu-ilmu yang bermanfaat Serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqib Alhamdulillah wa syukurillah Pada sore hari ini InsyaAllah kita lanjutkan Mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada pertemuan kali ini Di dalam pembahasan tentang Sunnah-sunnah Nabi SAW yang terlupakan Yang terlewatkan Yang Nampaknya Sunnah-sunnah ini Begitu saja berlalu Ditinggalkan Tidak dipedulikan Padahal Termasuk daripada Amalan-amalan sunnah Yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW Berkaitan dengan Nafdul Firosh Qablan Naumi Yaitu membersihkan Merapikan Mengecek Yang ada di atas tempat tidur Sebelum kita tidur Diangkat di atas bantal Di bawahnya ada apa Kemudian di spraynya Dibersihkan Dikebut Dan yang lainnya Sampai dipastikan semua Daripada Peralatan Atau keperluan untuk tidur kita Benar-benar sudah dicek Sudah tidak ada daripada hal-hal Yang nantinya Akan mengganggu Atau mungkin juga Akan berdampak sesuatu Kepada kita Sehingga Amalan tersebut Termasuk Salah satu Daripada sunnah Sebagaimana Yang kami jelaskan Di dalam pertemuan sebelumnya Yaitu Nafdul Firosh Qablan Naumih Nafdul Firosh Qablan Naumih Pada hari ini Sore hari ini Kita lanjutkan Di dalam sunnah Yang selanjutnya Sunnah yang juga Terlupakan Yaitu Salah satu sunnah Dijelaskan Di dalam Salah satu hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ahlihi Wasallam Idha akala ahadukum ta'aman Fala ya'kul Min a'la As-safha Walakin liya'kul Min asfaliha Fa'innal barakatan zilu Min a'la-ha Hadith sahih Di dalam sunnah Abidawud Yang disahihkan oleh Syekh Halbani Rahimahullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ahli Wasallam Bersabda di dalam Hadith ini Berkenaan dengan Yaitu Tata cara Dimana Kita Akan Memulai Untuk makan Ketika makannya Kita bersama-sama Satu nampan Nah Makannya Di dalam satu nampan Makannya Di dalam satu Di dalam satu tempat Adab Bahkan termasuk Salah satu daripada sunnah Yang Diajarkan Dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika makan Hendaknya Yaitu Di antara Kamu sekalian Ketika Makan Makanan Jangan Makan Ngambil Dari yang paling atas Atau Kalau makanan Di dalam satu nampan Jangan yang di tengahnya Tetapi Hendaknya Mengambil Dari yang di pinggir Yang di bawah Maju Ketengah Seperti itu Makannya Jangan dari tengah Ketenggir Tapi dari pinggir Ketengah Atau dari bawah Ke atas Itu Adab Tata cara Yang Dicontohkan Dan dianjurkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita Yaitu Makan Ketika Adab Tata cara Di dalam Di dalam Makan Sunnah yang berikutnya Sunan Mansiyah Sunnah yang Terlupakan Yang terlewatkan Yang Sebenarnya Sunnah-sunnah Ini semua Yang kami Sampaikan Dari mulai Yang pertama Sampai yang hari ini Sebenarnya Adalah sunnah Yang sangat mudah Dan ringan Setiap dari kita Mampu dan bisa Kita untuk Menjalankannya Kita bisa Dan mampu Untuk Menjalankannya Tetapi Karena Mungkin Kita belum Mengenal Belum memahaminya Tentang sunnah Tersebut Atau juga Mungkin Karena kita Tidak mempedulikannya Cuek Terhadap Sunnah Tersebut Sunnah Yang berikutnya Ini termasuk Tata cara Yang juga Bisa Dikategorikan Sebagai bentuk Ruqya Mandiri Sebagai bentuk Ruqya Secara pribadi Yang bisa Dilakukan oleh Setiap Dari kita Yaitu Salah satu Sunnah Yang diajarkan Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Meletakkan Tangan Kita Di tempat Dimana Yang kita Merasa Sakit Yang ada Dirasa Sakit Misalnya Di kepala Kita taruh Di kepala Tangan Kita Kemudian Sambil Dengan Membaca Membaca Doa Sambil Membaca Sambil Membaca Doa Sambil Membaca Doa Apa Doanya Disini Dijelaskan Di dalam Sala Satu Hadith An Uthman Ibn Abi Al-As Al-Thakafi An-Nahu Shaka Ila Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Waj'an Yajiduhu Fii Jasadih Mundu Aslam Faqala Lahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ba Yadak Ala Al-Ladhi Ta'allama Min Jasadik Wa Qul Bismillah Thalathan Wa Qul Sab'a Marrat A'udu Billah Wa Qudratih Min Sharr Ma Ajidu Wa Uhadir Awkama Qala Alayhi Salatu Wasallam Hadisun Sahih Rawahu Muslim Sunnah ini yaitu Sunnah meletakkan tangan pada tempat yang sakit kemudian membaca doa diriwayatkan dari yaitu Osman bin Abil As Al-Thakafi Beliau pernah cerita kepada Nabi ngadu kepada Nabi tentang keluhan tentang sakit yang ada pada badannya si Osman ini cerita ngadu kepada Nabi Rasulullah saya ada yang dirasa sakit di badan saya kemudian Nabi katakan dan ini sakitnya sudah cukup lama yaitu semenjak dia baru masuk Islam kemudian Nabi katakan kepada Osman tadi letakkan tanganmu di tempat dimana yang kamu rasakan sakit kemudian kamu membaca Bismillah tiga kali kita sakit di kepala misalnya kita taruh di kepala kita Bismillah 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 dan membaca doanya setelah membaca Bismillah tujuh kali Bismillah 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 A'udhu A'udhu Sambil dipegang kemudian membaca Bismillah tiga kali kemudian doanya diulangi tujuh kali doanya diulangi tujuh tujuh kali siapa yang hafal doanya siapa Firdaus Ya Allah Ya Allah Ya Firdaus Siapa Ya Firdaus Astagfirullah Alhamdulillah Ya Wab porod Emi Shear Dima Ajig Dua Wahadir Ahsan Barakalafiq Jazakallah Khair berarti doa ini harus dihafal karena setiap dari kita perlu untuk meruqyah diri kita sendiri perlu perlu meruqyah diri kita perlu meruqyah diri kita sendiri diri. Sehingga setiap dari kita perlu menghafal doa-doa seperti ini. Banyak beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita doa sebagai ruqiyah. Sebagai ruqiyah diantaranya ada doa ini dan juga beberapa doa-doa yang lainnya. Selain juga yaitu membaca Sebagai mana yang sudah kita laluin di dalam pertemuan sebelumnya tentang sunnah yaitu membaca Masing-masing tiga kali kemudian ditiupkan ke tangannya dan juga digosokkan atau diusap ke muka, kepala, dan ke seluruh tubuh. Di dalam pertemuan sebelumnya kami sudah sampaikan tentang yaitu tata cara sunnah tersebut dan dibacanya, dibacanya ketika menjelang tidur. Ketika menjelang, menjelang tidur. Ini juga termasuk salah satu daripada diantara yaitu doa-doa ruqiyah. Kemudian sunnah yang juga berikutnya yaitu yang kaitannya dengan salah satu daripada amalan, amalan rutin yang kita lakukan. Di dalam amalan rutin tersebut ada salah satu sunnah. Yang sunnah ini bahkan dikatakan oleh para ulama menjadi rangkaian di dalam amal tersebut. Tidak bisa dipisahkan karena Nabi SAW menjalankannya, melakukannya setiap kali melakukan amal tersebut. Apa yang dimaksud? Yaitu dengan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika di dalam berwuduk, khususnya ketika bangun dari tidur. Al-Istinthar ba'da al-qiyam min al-nawm. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam, Bersabda, ketika kamu bangun dari tidur, hendaknya kamu itu menghirup air kemudian mengeluarkannya. Apa sebabnya? Karena syaitan itu tidurnya semalam, tidurnya semalam di dalam hidungnya seseorang. Sesungguhnya syaitan itu tidur di hidung-hidung seseorang, pada hidungnya seseorang. Sehingga harus waspada, hati-hati. Ketika berwuduk untuk sholat malam, untuk sholat subuh, paling tidak. Yaitu di dalam berwuduknya, jangan lupa, bukan hanya mencuci tangan, kemudian langsung mengusap muka atau membasu muka, tapi juga dengan berkumur-kumur sekaligus menghirup air di hidung dan mengeluarkannya. Karena ini termasuk daripada bentuk amalan sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Bahkan menjadi rangkaian di dalam rangkaian pelaksanaan, pelaksanaan uduk. Di awali yang pertama yaitu dengan membasu kedua tangan, kemudian membaca bismillah, kemudian ambil air, menghirup ke mulut untuk kumur-kumur, dan juga sekaligus ke hidung dalam satu air. Di dalam satu, satu air atau satu yaitu tegukan. Kemulut langsung ke hidung, ke mulut langsung ke hidung. Jadi ini termasuk daripada amalan, amalan sunnah yang kadang-kadang dianggap oleh kita biasa-biasa saja. Karena ketika berwuduk, dia tidak menghirup air dan juga tidak berkumur-kumur sekaligus menghirup air dan mengeluarkannya. Tapi langsung dia membasu muka. Pastinya tidak sempurna uduknya. Tidak, tidak sempurna uduknya. Kemudian sunnah. Sunnah yang berikutnya. Sunnah yang berikutnya. Yang perlu juga diketahuin dari kita, walaupun ini mungkin sifatnya agak lebih khusus. Tapi insya Allah setiap dari kita nanti akan sampai kepada jenjang ini insya Allah. Setiap dari kita, mudah-mudahan dari talabah, santri ABS, nanti keluaran ABS, alumni ABS insya Allah bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai nanti. Yaitu menjadi orang-orang yang melanjutkan dakwah, mengajarkan agama, meneruskan daripada yaitu risalah dakwahnya Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan santri-santri ABS sampai kepada tingkatan ini insya Allah. Yaitu poin sunnah berkaitan dengan kembali kepada seorang khatibul jum'ah. Kepada seorang khatib, salah satu sunnah. Salah satu sunnah yang harus dijalankan oleh seorang khatib. Qasrul khutbah wa italatus sholah. Mempercepat khutbah dan memanjangkan sholat. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ini salah satu daripada sunnah. Yaitu khutbahnya pendek, singkat, padat. Kemudian ketika sholat, sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Ini sunnah. Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda, Inna tula salatir rajul wa qisari khutbatihi ma'innatuh min fiqh fa'atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah wa inna minal bayani lasihra. Sahihul jami' sahahu shiqalbani rahimahullah. Nabi s.a.w. bersabda, Sesungguhnya panjangnya seseorang di dalam melakukan sholat, Mendirikan sholat, dan juga memendekkan khutbahnya, Menunjukkan si khatib ini, Dia itu punya bekal ilmu. Dia memahami ilmunya, paham panduannya. Sehingga panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Karena di dalam penyampaian khutbah yang pendek, Dengan bahasa yang padat, Penyampaian metode yang bagus, Akan memberikan efek dampak sama seperti, Yaitu sebuah ungkapan yang mengandung sihir di dalamnya. Seakan-akan yang mendengarkan itu, Benar-benar simpatik, tertarik, Benar-benar bisa langsung menangkap, Menerima apa yang disampaikan oleh khatib, Walaupun yaitu pendek, Tetapi padat, Dan juga metodenya tepat, Serta juga sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ini termasuk daripada salah satu sunnah, Yang dicontohkan dan juga diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, mudah-mudahan ini tidak terlewatkan, Yaitu sunnah ini yang terakhir, Sunnah yang terakhir, Di dalam sunnah-sunnah yang terlupakan, Yang terlewatkan, Daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, At-tasadduq inda tawbah, Khawatir ini tidak tersampaikan, Jadi kami pastikan kembali, At-tasadduq inda tawbah, Yaitu sedekah, Di dalam salah satu daripada rangkaian seseorang, Ketika melakukan tawbat, Ketika melakukan tawbah, Akhraj al-Bukhari wa muslim, Fi qissati Ka'ab, Radiyallahu anhu, Dijelaskan bahwasannya, Dan ini termasuk salah satu sunnah, Di dalam proses yaitu tawbah, Selain dia bertawbah, Benar-benar istiwfar tawbah kembali kepada Allah, Dia komitmen, Dia akan meninggalkan daripada hal-hal yang sebelumnya, Kemudian dia menuju kepada yang lebih baik, Lebih bagus, Ketaatan kepada Allah, Yang juga diikuti dengan melakukan yang namanya sedekah, Dengan catatan semampunya, Dengan catatan yaitu semampunya di dalam, Di dalam bersedekah, Sehingga sedekah termasuk salah satu daripada rangkaian, Seseorang yang melakukan, Yang melakukan tawbah, Bagaimana dicontohkan di dalam riwayat yang tadi, Yaitu salah seorang sahabat, K.A.P. bin Malik dan juga beberapa orang yang lainnya, Ketika dia akan bertaubat, Dia akan meninggalkan apa yang dia lakukan, Menuju kepada yang lebih baik, Dia berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia punya yaitu sebuah, Apa namanya, Keinginan, Sebuah hajat, Untuk menyempurnakan sahabat-sahabatnya, Yaitu dia ingin berbagi dengan sedekah kepada, Kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya, Sehingga ini termasuk daripada, Daripada bentuk rangkaian, Rangkaian di dalam, Di dalam at-taubah, Beberapa sunnah, Yang sudah kita lalui di dalam sebelum-sebelumnya, Kurang lebih ada sekitar 50 sunnah, Ada 50, 50 macam sunnah, Ada sebagian yang juga sunnah-sunnahnya, Mungkin kami tidak sampaikan, Tidak kami sampaikan, Ada yang sifatnya adalah lebih khusus, Atau juga sunnahnya, Kembali kepada, Yaitu, Umahat, Kepada akhwat, Bukan kepada ikhwan, Jadi kami tinggalkan, Kami tinggalkan, Atau kami pilih, Daripada sunnah-sunnah yang lain, Yang lebih tepat, Yang lebih sesuai, Dengan antum, Para ikhwan, Dengan para sandri, Karena sunnah-sunnah yang ada di sini, Termasuk yang sifatnya adalah sunnah-sunnah, Yang dilakukan secara umum, Oleh ikhwan dan akhwat, Muslimin dan muslimat, Tapi yang sifatnya kembali kepada khusus, Akhwat, Kepada umahat, Kepada muslimat, Kami tidak sampaikan, Kami tidak, Tidak sampaikan, Biar bisa lebih sesuai konteknya, Dengan santri, Yaitu antum semua, Para ikhwan, Tolabah, Santri ABS, Jadi Alhamdulillah, Secara umum, Sunnah-sunnah yang sudah kita pelajari, Dari mulai pertemuan yang pertama, Sampai hari ini, Alhamdulillah, Sudah tidak kurang sekitar, Hampir lima puluhan, Ada lima puluhan, Yaitu sunnah-sunnah yang terlupakan, Yang terlewatkan, Yang semua itu, Kategorinya adalah sunnah yang muda, Yang ringan, Setiap dari kita bisa menjalankannya, Tetapi pastinya, Tidak mudah, Karena di dalam menjalankannya, Yaitu butuh hidayah, Taufiq, Khususnya butuh ilmu, Butuh bekal ilmu, Butuh dasar, Mudah-mudahan, Dengan ilmu-ilmu, Dengan dasar-dasar yang sudah kami sampaikan, Dari macam-macam sunnah tersebut, Khususnya yang sudah mencatat, Dan juga yang sudah mengikuti, Dari mulai pertemuan awal, Mudah-mudahan semuanya, Menjadi ilmu yang bermanfaat, Menjadi bekal, Untuk kehidupan kita, Di dalam menjalankan, Yaitu sunnah-sunnah Nabi SAW, Dan mudah-mudahan juga nantinya, Setiap dari kita, Kita bisa komitmen, Bisa istiqomah, Dalam menjalankannya, Sampai pada akhirnya, Kita nanti, Yaitu mendapatkan pahala, Dan juga sekaligus, Sunnah-sunnah yang kita lakukan ini, Tidak lain, Dan tidak bukan kita lakukan, Sebagai bentuk, Cinta kita, Kepada Nabi SAW, Di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, Di dalam, Di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, Karena cinta yang hakiki, Cinta yang sejati, Bukan hanya sekedar dilisan, Tetapi dibuktikan dengan amal, Sebagaimana yang kami jelaskan, Di dalam pertemuan sebelumnya, Bahwasannya, Seseorang yang mengaku cinta, Seseorang yang mengaku cinta, Pastinya, Dia itu akan taat dan tunduk, Kepada orang yang dicintai, Kita semua, Wajib mencintai Nabi SAW, Bagaimana cara mencintai Nabi SAW, Yang sangat tepat dan benar, Dan yang akan pastinya, Memberikan dampak besar kepada kita, Dan juga kepada agama, Khususnya kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, Yaitu dengan jalan, Dengan cara, Menghidupkan sunnah-sunnahnya, Menghidupkan, Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, Ini target tujuan, Kami menyampaikan, Poin tentang, Sunnah-sunnah yang terlupakan, Agar kita mengenalnya, Memahaminya, Dan bisa menjadi bekal buat kita, Kemudian yang terakhir, Kita bisa mengamalkannya, Mudah-mudahan, Apa yang kami sampaikan, Bisa memberikan manfaat, Dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, Khususnya buat diri kami, Dan juga, Buat semua, Tolaba khususnya, Dan juga, Para pendengar, Sebelum kami tutup, Silahkan, Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Ada yang kurang jelas, Paleta Khobat, Apakah hadis tentang, Marko pendek, Khotbah itu, Bertentangan dengan hadis, Tentang imam, Yang bunyinya, Jika jadi imam, Maka, Dilihatlah kondisi makmum, Apakah bertentangan, Atau tidak, Apakah hadis ini, Bertentangan dengan hadis, Yang bunyinya, Jika jadi imam, Maka, Lihatlah kondisi makmum, Baik, Jazakallah khair, Bagus sekali, Bagus sekali pertanyaannya, Mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala, Berikan hidayah, Dan taufik, Bagi penanya khususnya, Dan juga buat kita semua, Wallahu'a'lam, Hadis yang berkaitan dengan, Yaitu, Bagi imam, Bisa melihat kondisi makmum, Ini, Kategorinya, Sifatnya adalah, Bisa kondisional, Sifatnya adalah kondi, Kondisional, Karena disana, Ada pembatasan, Melihat kondisi makmum, Berarti sifatnya, Tidak kembali, Kepada standar awalnya, Standar awal, Di dalam sholat, Yaitu, Harus memberikan, Hak sholat itu, Sempurna, Itu pada dasarnya, Bagaimana, Kesempurnaan, Di dalam sholat, Tidak lain, Dan tidak bukan, Kembali, Kepada, Tata cara, Sholatnya, Nabi, Sallallahu alaihi, Wa alihi, Wasallam, Tapi ketika terjadi sesuatu, Atau ada sesuatu, Berarti sifatnya adalah, Harus dikondisikan, Yang kedua, Ketika kembali kepada, Sholat jumat, Sholat jumat, Yang sholatnya, Hanya dua rokaat, Berarti disanapun juga, Kembali kepada, Dasar awalnya, Dasar awalnya, Adalah kembali kepada, Hukum sholat yang awal, Yaitu memberikan, Sempurna haknya, Kepada sholat, Tetapi, Ketika kondisinya, Disana ada sesuatu, Ada sesuatu, Yang mungkin perlu, Ditingjau kembali, Dilihat kondisinya, Bisa menggunakan, Hadis ini, Sebenarnya, Dua hadis itu, Tidak bertentangan, Masing-masing, Kembali kepada, Situasi kondisi, Kembali kepada, Situasi, Situasi kondisi, Wallahu alam, Silahkan, Ada yang lain? Banyak yang, Tidak mengaktifkan, Kameranya, Bahkan, Mengganti dengan, Foto-foto yang tidak baik, Yang tidak bagus, Di antaranya, Naldim, Abdul Aziz, Deni, Deviansyah, Rofi, Dobit, Pakai gambar-gambar, Foto-foto yang sesuai, Dengan santri, ABS, Yang sesuai, Dengan seorang muslim, Naldim, Naldim ini perlu dikasih peringatan, Naldim perlu dikasih peringatan, Dan juga beberapa yang lainnya, Di dalam menampilkan gambar, Banyak dengan gambar-gambar, Yang tidak layak, Buat santri ABS, Buat anak pesantren, Buat seorang muslim, Gambar-gambarnya, Tidak tepat, Tidak layak, Tidak sesuai, Nanti, Untuk yang akan datang, Tolong bisa lebih selektif, Lebih hati-hati, Di dalam menampilkan gambar, Apalagi, Kalau dia tidak hadir, Tidak ikut, Tidak membuka kameranya, Bisa dianggap, Nanti bisa dianggap, Bisa dianggap, Ra'ihan juga, Foto apa, Tidak jelas itu fotonya, Padahal masih banyak, Foto-foto yang bagus, Pakai logo ABS, Gambar Mekah Madinah, Atau gambar masjid, Yang intinya bukan adalah, Makhluk hidup, Dan juga bukan gambar-gambar, Yang tidak benar seperti ini, Pemain bola lah, Gambarnya setan lah, Ini harus diingatkan, Tadi beberapa nama, Sudah kami ingat, Sudah kami catat, Nanti untuk pertemuan selanjutnya, Nanti akan di, Koreksi kembali, Akan dilihat kembali nanti, Akan dilihat kembali, Bagaimana, Ketika mereka tidak mengaktifkan, Ketifkan kameranya, Kemudian mengganti dengan gambar-gambar, Yang tidak tepat, Selaku santri, Selaku santri ABS, Selaku seorang muslim, Tidak ada pertanyaan, Kalau tidak ada, Kami cukupkan sampai sini, Mudah-mudahan, Apa yang kami sampaikan, Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, Khususnya buat diri kami, Dan juga buat talabah, Secara khusus, Dan juga buat semuanya, Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, Yang salah dari diri kami, Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Memaafkan kami, Dan akhirnya, Kita tutup dengan doa, Kefaratul Majlis, Subhanakallahumma, Bihamdik, Dan aning, elements, Andai, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh